ini di bagian depan mas ya ini di bagian cupnya nih ya lubangnya sampai lebar mas lubangnya bautnya tuh mas, baut 10 tuh mas ini mas jadi ini mekar nih mas, sepakbor ini mekar jadi kalau ditutup mas, cupnya tuh mas, tidak sinkron sama cup, antara cup dan sepakbor jadi ini nutnya nih mas, nah ini mas, tuh jadi kalau ada seperti ini sampai itu ya jangan dirusak mas, tempatnya baut jangan dirusak seperti ini, ini mas, ini mas dirusak semua mas ini kan dari sononya mas, dari mobilnya memang mas, kalau sama di lubangi mas tidak tepat terus sama lubangi lagi se-selebar ini mas, ya rusak mas bodinya mas, ini kan bener mas tentang model ini mas soalnya ini mas kalau ngikuti jejaknya ini mas, rusak lubangnya sampai seperti ini mas sampai pahamilah kalau ada seperti ini mas, ini mah kota ini mas, mah kota kendaraan kalau ada dari belakang, dari sini itu kedepan tuh sama mas lubang ini mas, jaraknya lubang antara sepakbor dan cup terus sama jadi jangan di lubang-lubangnya sampai lebar kayak gitu mas tempatnya, ini mas sebelah kiri mas tempatnya baut di lubangi sampai lebar, ini ini tidak sinkron juga nih mas, ini depannya nih mas, antara sepakbor dan cupnya, tidak sinkron, tidak bisa manis mas ini mas, ini kan settingannya robot ini mas, jadi kalau sama di lubangi di perbesar-perbesar mas ya, rusak semua mas tidak jadi kendaraan, elek mas, ini mah kotanya kendaraan, ini harus kawin antara sepakbor dan cup tuh harus bagus mas ini saya mencari ini, mulai tadi, jadi kalau hanya untuk nambal-nambal terus jempol, ya cepat mas, ini lagi mas jenggotnya ini mas, ini tidak karuan ini jenggotnya mas, ini apa namanya, kalau menurut saya jenggot ini, coba betul ini mas itu mas, itu antara sepakbor dan itu mas, sudah kawin, tidak karuan mas, maju mas, pokok-pokok di cantor nol, ini mas ini jadi elek mas, di lepas, pempernya tuh keliatan, kalau orang teliti ke kendaraan tuh dilihat dari atas mas dari atas, di belakangnya pemper, tidak karuan nih, mencong-mencong, tidak karuan ini mas saya tuh kalau betul kendaraannya mas, urut dari belakang ke depan mas jangan pindah-pindah, belakang belum selesai, pindah ke depan, depan belum selesai, pindah ke belakang, tidak karuan mas hasilnya mas saya tuh kalau menaik kendaraan tuh, dari belakang ke depan jadi satu persatu, ini contohnya, coba pintunya kan sudah enak, sudah kedudukannya enak mas semua, termasuk lubangnya antaranya, enak tuh mas, itu kawin semua antara pintu dan pintu, antara pintu dan sepakbor juga kawin antara pintu dan sepakbor belakang juga kawin semua sudah saya rapikan nah ini tinggal ngikuti yang depan, ini gak mau mas yang depan mas, karena apa, ini lubangnya mas coba, angkatan ini mas, saya melihat ini nanti dikira saya tuh, Pak Capa doang ini ya, ini lubangnya loh mas, sampai dilebarin kayak gini nih mas lubangnya baut 10 nih mas kapnya tuh, gak kawin mas soalnya ini gak karuan ini mas, gimana tuh, makin lebar nih mas ini juga mas nyenyek mas, ini mas, ini kan seharusnya manis ini mas ini lurus ini, manis ini kalau orang fase kendaraan tuh, dilihat bagiannya ini mas ini dilihat ini pengaruhnya besar, termasuk ini termasuk dekatnya atas ini dilihat ini kalau orang fase ke kendaraan tuh ini frame-nya ini mas, ini harus kita rapi nih frame-nya nih jadi kalau petuli kendaraan tuh, tulangannya dulu baru pendempulan mas apa artinya kecepatan mas cepet mari mas, kalau mobilnya tuh gak karuan mas gak ada artinya mas, cepet mari mas cepet rusaknya mas lubangnya baut sampai dilebarin kayak gini nih mas ini mas bibirnya juga rusak semua nih bengkong-bengkong, gak karuan mas kalau saya dulu waktu jual beli mobil, kali kelihatan mobil seperti ini gak mau mas mas gak saya beli bener mas, kalau seperti ini mas artinya ini sudah rusak ini rusaknya bukan karena nabrak ini karena di TTI tidak kearuan ini ya kalau saman ingin cepat ya cari ya bengkir seperti ini mas kalau saya dikejar-kejar waktu gak bisa saya mas gak bisa saya tuh dikejar-kejar waktu ya apa adanya, kalau ingin bagus ya datang ke sini, kalau gak mau ya udah mas jangan dipaksa mas beli yang gila-gila gitu mas dibangun sendiri, setelah selesai dijual sama aja dengan ongkosan ngapain kalau orangnya gak kanteng gitu sebagiannya, sebagian yang belakang ini ini sudah selesai semua dari sini dari sini ke depan tuh selesai ke depan tuh gak benar itu jadi kalau saya betul kendaraan tuh dari belakang mas dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang jangan pindah-pindah kalau pindah-pindah gak selesai mas kanan belum selesai, pindah ke kiri kiri belum selesai, pindah ke kanan ya gak kearuan oleh ini mas itu loh mas, jadi orang gini ini manual mas kecuali saya punya alat cetak orang saya gak punya alat cetak cuma kelakten mas saya gak punya alat cetak mas tapi saya upayakan kembali kedudukannya mas gak ngaur mas gitu loh mas oke pokok bukan kalau kelakten ada kembali yang ketika juga busy ga setah 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 ini loh mas ini telnya ini mas ya tidur mas nih mas ini ya ini gara-gara ini dipukul ini mas sama orangnya ini bekasnya nah kalau enggak dipukul tidak mungkin seperti ini mas bibir ini mas ini awalnya dipukul ini ini diperlebar ini enggak mungkin kalau memang enggak dipukul tidak diapa-apain enggak mungkin seperti ini mas ini lobangnya nih mas lobangnya enggak karuan ini bekasnya dipukul ini sampai robo-robo ini mas elnya tuh makanya ini sama-sama-sama kapnya ada kawin kurang rapat ini lagi nih mas lagi nih mas ternyata gini mas ya agak miring dikit ini gini nih lah gini yang ini mas rusak enggak ketemu kalau seperti ini mas enggak ketemu mau nyerasikan ke kapnya tuh enggak bisa karena sudah rusak ini gitu loh ini dibutuhkan dulu jadi dicari kerusakannya dimana di sini ternyata di pojok ini dimasukkan ke ke dalam ya kekeluar ini dikeluar biar jadinya L gini mas elnya mas enggak terlalu gini enggak gini loh lah agak-agak doyang ini ini gini tadi ini sudah saya pukul ini tadi gini saya pukul di sini des lak gini lah jadinya gini ini jadi ini nanti kawin antara kap dan antara spakor dan kap kawin ketemu mas nanti mas terus tinggal cari maju mundurnya mas ini mas depannya mas gitu ucok sekarepan mas gue ini kendaraan mas kalau hanya dempul tuh gampang mas pendembulan pulangan bodi tuh mas yang diutamakan kalau sama minu-minu tak cepat kebangshol gak bisa mah gak sanggup saya mas gak bisa om bangshol tuh gak pernah kerja ngawur mas saya pahami dulu sebelum ada pembetulan satu saya pahami dulu di dimana ketak kesalahannya kayak gitu mas kalau hanya untuk digender diantem sama palu terus dipelancar ya cepat mas cepat selesainya cepat rusaknya gitu mas ya enggak sanggup saya mas kalau minta cepat kebangsholah sanggup angkat tangan dibukul ini gak bener ini tembulnya mas ya tembulnya nih mas ini mas ini apa tuh primernya mas primer ini primer ini mas primer yang katanya kuat tuh ini primernya ini primernya 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 kuat mas primer-primernya ini mas ini mas ini sudah kembali ke asalnya mas saya tinggal ngerapikan ini mas bibirnya nih mas dirapikan ini ini dirapikan biar kelihatannya sebenarnya gak bentes kayak gini nih mas apa nih mas ini kerja-kerjaan seperti ini ya cepat mas kalau ingin cepat samband ya seperti ini hasilnya ini mas sama lihat nih nah itu mas antara cup dan sepakbornya tuh sudah mulai kawin mas ini mas manis mas seperti ini mas sampai ke belakang tuh mas cuma nah itu mas enggak seperti tadi ini disini tadi mas disini lebar oh ininya robo mas terus lubangnya diperbesar mas betul-betul sebenarnya kan ininya dipukul dulu jangan memperbesar lubangnya kok lubang diperbesar ya ini mas ini tinggal cong ini tinggal narik kalau ada seperti ini mas jangan dilepas bautnya tarik ini jauh-jauh-jauh nah kayak gitu tinggal narik terus tarik nah itulah tinggal nyesuaikan ini perot ini nah tinggal gini kalau nyesuaikan mas nah kan nih panu mundurkan ini disesuaikan nanti sama ini tapi ini telak gini engseh-engselnya tuh gestel kapnya tuh jangan diikuti tidak benar nih mas ini cuman perkiraan ini jaraknya ini ini kurang atak disini mas ini mas yang sebelah kiri ini mas ini kayak gini nih masa lubangnya apa ini masih tikus melepuh masuk ke sini mas tikus lu masuk ke sini masa bener nyeting sepakbor kayak gini nih mas bukan bangson nggak bisa cepat masa itu kalau kerja sebelum saya bongkar tuh saya pikir dulu ngomorotak bongkari mas sabuk sebelum saya bongkari itu saya lihat dulu karakter kendaraan itu seperti apa moro-moro diborotak dibongkari kepeos nggak balik mas saya nggak ngaku paling benar ini cuma inspirasi kesamaan kalau ada pembetulan tuh mas jangan diawur mas nanti yang selanjutnya kalau ada kerusakan lagi malah yang bentuk yang betul ini tuh yang sengsoro mas ini kan bekasnya dibenahi ke orang lain dulu ini saya uman acur-acurin mas gitu loh ya nggak apa-apa ya mungkin memang kemampuannya segitu mas semuanya tuh ada teknisnya mas nggak main ngawur kalau main ngawur tuh ini agak cepat mas cepat selesai cepat rusak mobilnya mas bodinya kalau hanya dempul ini kan belum diapa-apain diginiin aja sudah bagus rapi kedudukannya tuh mas ini pintunya sesuai nggak asal pasang saya itu mas betul mas selagi saya mampu saya betulin kalau sudah nggak mampu ya baru saya biarkan kayak gitu mas uang kemampuan saya juga terbatas mas gitu ya mas ya informasi dari saya jadi kalau ada pembelaan kok lama bang kok lama minta cepat monggo kesini sama datang sini kalau minta cepat tak garap sebulan nggak ke mobil saman mas tak for satu bulan cuma hasilnya lho mas ya nggak tahu saya saya minta minta seperti ini kalau minta seperti ini saya mas nggak sanggup saya mas nggak sanggup wiskarwan meleboh bingkir liu ayus jangan masuk ke maksol nggak sanggup tenaga nih mas saya bukan robot mas manusia biasa mas ini mas ini lubang ini mas kan ini kan sudah lebar semua termasuk ini termasuk ini lebar semua ini ini mas seperti ini wisk di anjur mas ini mas lubangnya anjur ingin kembali ke asalnya sama misalnya kalau ada bongkarnya sepak bor itu sambian jadi tinggal pasang langsung tepat mas gini mas caranya ini mas ya perhatikan mas ya ini mas perhatikan mas ini saya kait dengan tang kornet mas tang bajul mas ini mas biar tepat ke duduk dudukannya mas nggak berupa terus baut ini mas yang buat mancing tadi itu mas ya ini dibuka mas bukan baut ini semuanya dibuka baut itu agar lubangnya tuh kembali ke asalnya mas perhatikan jadi kalau sama kalau ada pembongkaran dibagakan ini nanti langsung dipasang langsung tepat mas ke jaraknya ini karena sudah dirusak lubangnya mas ini jarak lubangnya mas jangan di lubangnya sampai kayak gini ini mas kan rusak semua nggak tepat mas ini jarak kok dirusak nih lubang ini adalah jarak ini perhatikan ini lubang ini kan sudah hancur tau ini lebar ini mas juga lebar ini juga lebar semuanya perhatikan ya ini saya kembalikan ke awalnya nih mas biar saya bantu kalau ada pembongkaran nanti langsung tepat mas ya cuman nggak persis ke aslinya mas cuman ya mending lah mas mending ini mas dikasih ring ini mas ini ini yang saya pakai tuh ring 10 ring lubang lubangnya baut 10 nih 6 mili mas taruh dibawah sini mas ya ini dipasang nanti bautnya mas kalau sudah tepat ini dilas mas gitu mas ini mas ringnya dimasukkan mas ke dalam sini mas ini mas ring ini mas ya di bawahnya mas mas habis itu dilas ben ga omboi nih mas ngilangi omboi mas ini kan sudah dirusak mas itu mas jadi kembali ke asalnya mas ditahan sama itu tang bajul tuh mas jadi kalau sama bongkar 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 pasang mas pasangnya langsung tepat sampekan saya usah di otak atik mas makanya sama kalau ada bodi yang masih utuh jangan dirusak-rusak mas nah setelah ini mas dilepas tuh mas ini kan sudah di lubangnya mas tepat mas ke murnya kan sudah tepat mas ini dibuka ini mas tangnya nih mas ya itu dibuka jadi nanti berdasarkan baut mas baut dipasang tepat terus antara sepakbor dan kapnya juga tepat mas gitu bro ini ya nah ini dilas dirapikan mas gitu mas ya ini lagi mas yang depan mas yang depannya menyusul nih mas pengelubang di lubang kayak gini mas ya orang bener-bener mas tentang kaya mas hancur mas ini mas hasilnya mas ini mas ini jadi sama tinggal pasang baut langsung tepat nanti ukurannya mas antara sepakbor dan kapnya tuh langsung tepat ini lubangnya ini mas yang tadi dilas tuh mas tinggal pasang ini menyusul ini lubang yang ini mas jadi seperti ini mas ya inspirasi dari bangsel mas ya jadi kalau ada seperti ini jangan dirusak-rusak mas dicari dulu jangan langsung di perbesar langsung di perbesar ini rusak semua mas kendaraannya mas baut ini mas ini sudah tepat dengan sendirinya mas gitu mas langsung tepat mas oke sepak ngisir disitu siapa saat itu semburi gak gelom kok jadi ikuti lubang itu mas lubang yang tadi mas nanti tinggal ngerapikan ini mas ininya mas yang perot-perot ini mas dirapikan nanti biar kelihatan bagus mas jadi gak sia-sia sampai itu datang ke bangsel ini mas ditutup ini mas kapnya mas langsung jadi mas nah itu mas jadi mas jaraknya mas manis mas agangnya tuh sama antara kap ke sepak borgo tinggal ini yang perot ini mas ini depannya mas ini dibetulin nanti ini kan yang lubang di bagian depan kan belum diapa-apain mas nah jaraknya juga ini mas jaraknya mas kayak gini mas ke bawah harus sama gitu loh tingginya ini sama dengan ini mas tingginya mas gak ngawur mas kalau kerja ngawur ya cepat mas ini yang sebelah kanan ini menyusul ke yang sebelah kiri mas ini mas sebelah kiri juga gitu mas dirusak mas ini lanjut mas lanjut ke yang ini mas ini mas ini mas ini mas itu mas dicawak semuanya saya kasih ring mas seperti tadi itu mas biar sambelan masanya nanti langsung tepat terus bibirnya ini dirapikan mas terus dibakar ini mas semua mas biar kelihatan ore nya mas gitu mas terus dicat oke 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 oke